Al-Fagih berkata, Hamzah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abul Oasim Ahmad bin Ham menceritakan kepada kami, Nusyair bin Yahya menceritakan kepada kami, Mati bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Syaih dari Sabit Al-Bannanira. Bahwasannya ia berkata, saya pernah mendengar bahwa kesejahteraan itu terdiri dari 10 bagian, 9 diantaranya berada dalam diam, dan yang 1 bagian berada dalam menjauhkan diri dari keramaian. Ibadah juga terdiri dari 10 bagian, 9 diantaranya berada dalam mencari penghidupan, dan yang 1 bagian berada dalam ibadah mahda, seperti sholat, puasa, syadakah dan lain sebagainya. Jabir bin Abdullah Ra, meriwayatkan dari Rasulullah S.A.W. Bahwasannya beliau bersabda, artinya, tidak ada seseorang yang membuka jalan atas dirinya untuk meminta-minta melainkan Allah membukakan pintu kemiskinan atas dirinya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Sungguh bila seseorang di antara kamu mengambil tali lalu pergi ke lembah ini, untuk mengikat kayu kemudian, ia membawanya ke pasar lantas dijual dengan satu matkur manis caya lebih baik bagi dirinya, daripada ia meminta-minta kepada orang-orang baik mereka memberinya ataupun menolaknya.